Halo kembali lagi di channel gue ya dan kita bermain game PKXD Oke temen di video kali ini aku ada di DM sama kalian ya di Instagram dan juga ada komentar di YouTube ya tentang Bang bahas Bang buk pindah tim Bang Bang bahas Bang buk pindah tim Bang apakah nanti kalau kita sudah pindah tim terus masuk lagi ke dalam tim yang kita pilih awal bisa enggak Bang nah gini ya temen ya Oke nah jadi gini teman-teman nih gini ya di sini aku akan bacakan dulu ya cara untuk pindah buknya atau cara melakukan buknya ya untuk pindah tim yang pertama di sini aku akan screenshot ya dari komentar YouTube yaitu yang pertama adalah Bang aku punya buk pindah tim satu pergi ke map Bang Surya Uya 7 parkur sulitku wah ini no yang poin nomor satu enggak mesti harus ke Bang Surya ya tapi yang benar itu pindah ini ya pindah ke map ini buatan game buatan kita sendiri ya jembatan kita sendiri terus yang kedua pencet HP terus yang ketiga foto selfie foto terus hapus fotonya dan pencet event pas udah gitu aja Nah itu caranya temennya Nah itu cara untuk merubah tim ya merubah tim misalnya awalnya kalian merah menjadi biru terus kalau kalian menjadi biru menjadi merah gitu ya Nah di sini termenya ya faktor untuk merubah tim ini bukan karena mungkin kalah ya bukan tapi karena hadiah yang ada di sini ya jadi rata-rata temen-temen yang pindah atau player-player yang pindah tim itu adalah karena mereka melihat hadiah di sini ya kalau tim volt itu shawl Nah kalau tim merah itu dapatnya bercuba ya temennya nah biasanya sih itu karena ini ya karena mungkin ada yang lebih bagus atau apa ya gitu ya hadiahnya tapi sebenarnya disini sama aja temennya jadi temen yang mungkin sudah pindah tim ya atau mungkin enggak balik lagi ya itu bebas pilihan kalian ya tapi saranku sih temennya yang misalnya kalian kalau di awal sudah milih tim biru yang enggak usah pindah-pindah tim ya temennya tetap aja di tim biru ya jangan pindah-pindah lagi terus kalau buat teman-teman yang di tim merah terus pindah ke tim biru gara-gara mau ngambil hadiahnya terus balik lagi ke tim merah ya udah ya termenya jadi intinya ya buat temen-temen yang sudah pindah tim dan sudah mengambil hadiahnya sudah kembali ke tim kalian masing-masing jangan stay di tim tersebut ingat kalian itu awal-awal milih tim di Zero graffiti itu kan ya itu adalah bentuk konsisten kalian kalau misalnya kalian enggak konsisten pindah-pindah tim seperti ini wah gimana ya anunya apa namanya ke tanggung jawab kalian gitu ya karena kalau kalian sudah milih tim flame ya sudah kalian harus bertanggung jawab dan kalian harus setia ya sama tim flame sampai habis gitu ya jangan nanti kalian pindah-pindah-pindah gitu ya tapi buat temen-temen yang sudah pindah karena hanya untuk mengambil hadiahnya aja ya sebenarnya sih enggak bagus-bagus amat ya yang kayak gitu ya temennya jadi lebih baik nggak usah pindah ya temennya terus mungkin ada yang bertanya lagi Bang kalau misalnya kita sudah pindah tim bisa nggak balik lagi bisa-bisa kembali lagi dengan cara yang tadi gitu ya pergi ke map pencet HP pilih foto selfie foto hapus foto dan pencet event pas udah gitu-gitu aja dan menunya dan aku ingatkan lagi ya buat temennya kalau mau kayak gitu ya kalau kalau kalian mau pindah-pindah akun itu gunakan aja akun bodong kalian alias akun coba-coba kalian ya jangan di akun utama karena kalau di akun utama itu sayang banget nanti kalau misalnya terjadi apa-apa misalnya ke band lah tiba-tiba nanti gangguan lah atau apa lebih baik pakai akun bodong jangan pakai akun utama ya temennya jadi di video kali ini aku tegaskan sekali lagi buat yang sudah pindah tim ya mau dari tim merah ke tim biru tim biru ke tim merah langsung kalau kalian sudah klaim hadiahnya balik lagi dan jangan lakukan hal itu lagi ya please jangan lakukan hal itu lagi ya berkompetisilah dengan tanggung jawab apa yang kalian pilih itu adalah tanggung jawab kalian kalian pilih tim volt ya sudah setia sampai eventnya habis itu pilih tim volt apapun hadiahnya apapun isinya kalian sudah milih di awal adalah tim volt begitu juga tim flame kalau teman-teman sudah milih tim flame ya pilih aja tim flame sampai habis dan itu adalah bentuk tanggung jawab teman-teman ya jadi kalian harus ngumpulkan poin kalian harus berjuang bersama teman-teman kalian ya untuk mengumpulkan semua poin-poin di dalam setiap minigame yang dikerjakan di event zero graffiti ya temennya jadi intinya tidak perlu kalian pindah-pindah tim lagi ya dan buat teman-teman sudah melakukannya jangan lakukan hal itu lagi sudah ya teman-teman takutnya nanti dari tim pksd mendengar melihat nah nanti siapa tahu kalian bisa kena teguran makanya aku bilang ya buat teman-teman yang pakai ini atau mau coba pindah book ini jangan di akun utama kalian ya kalau kalian mau coba-coba ya ya di akun bodoh kalian lah ya tapi jangan lakukan di akun utama dan ingat ya pada prinsipnya melakukan book kecurangan seperti ini itu tidak dihalalkan ya tidak benar tidak dibenarkan juga ya temen-temen ya tidak dibenarkan apapun alasannya apapun keinginannya meskipun kalian bilang Bang tim merah lebih bagus juga nya Bang Bang tim biru lebih bagus Bang Iya tetap tapi ingat aku ingatkan bahwa konsistensi konsistensi kalian pada saat bermain game pksd di event zero graffiti itu kan kalian di awal sudah milihkan tim volt dan tim playme ya sudah kalian pilih lah tim tersebut dari awal sampai habis jangan sampai pindah-pindah ya temennya jangan sampai pindah-pindah Oke ya kalau misalnya tips and trik yang enggak papa ya tips dan trik itu enggak papa misalnya dalam minigame tips dan trik biar cepat itu enggak papa namanya cuman kalau sudah sampai pindah-pindah tim gara-gara kalian hanya mengambil hadiah seperti ini yaitu rasa aku rasa sih enggak enggak anu ya kurang bagus ya temennya itu kurang bagus buat tanggung jawab ke teman-teman juga gitu jadi lebih baik nggak usah lah ya dan disini aku sebenarnya bisa aja melakukan book itu ya cuman aku enggak mau ya aku enggak mau aku enggak mau contohkan yang tidak baik buat teman-teman ya Jadi aku akan tetap berada di tim volt sampai nanti habis ya nih ya jadi it's ok lah ya temennya tidak usah pindah-pindah lagi ya yang sudah pindah ya ya udah nggak usah pindah-pindah lagi fokus aja ke tim masing-masing ya yang tim biru langsung fokus push point tim biru yang tim merah langsung fokus tim merah ya temennya jadi book itu jangan dilakukan lagi misalnya kalau kalian sudah klaim jubahnya ataupun sialnya ya temennya meskipun tindakan seperti ini itu tidak dibenarkan dalam alasan apapun ya dalam alasan apapun tidak akan dibenarkan karena ini sudah keliru ya temennya Oke nah disini update point skornya adalah disitu tim merah masih eh barnya belum jalan ya masih barnya sedikit banget di atas terus yang biru sudah agak terisi barnya satu sama separuhnya ya tetap poinnya delapan berbanding delapan temennya dan ini sih poinnya akan ketat akan sengit seperti ini terus ya akan ketat seperti ini terus dalam seminggu ke depan jadi temen-temen yang yang sudah pindah-pindah tim ya menggunakan akun utama balik aja lagi ya push point ke tim awal kalian ke tim asal kalian jangan lakukan hal-hal yang merugikan nanti bagi temen-temen karena apa ini nanti bisa kedengaran sama tim PKXD ya kalau sudah kedengaran sama tim PKXD ya udah cepat-cepat evaluasi ya tapi aku ada saran sih buat tim PKXD ya disini aku akan berikan saran bahwa segera lakukan perbaikan di dalam game dan menindak tegas atau memberikan hukuman bagi player yang melakukan hal tersebut atau book pindah tim ya teguran agar tidak mengulangi lagi nah tegurannya gimana ya mungkin akunnya bisa dihukum tidak boleh login tiga hari tidak boleh login lima hari ya biar apa itu bisa menimbulkan efek jerak kalau misalnya tidak dilakukan hal seperti itu nanti akan ada buku-buku aneh lagi yang bisa merugikan tim PKXD ini saran aja buat tim PKXD ya tapi nggak tahu tim PKXD mendengar atau enggaknya ya aku rasa sih semoga aja mendengar ya tim PKXD ya terus buat yang sudah melakukan ya yang sudah melakukan book ya segera kembali ke tim kalian sebelum nanti diperbaiki booknya sama tim PKXD dan kembali push point bersama di tim awal kalian lakukan nanti kalau sudah diperbaiki booknya kalian coba-coba pindah tim lagi enggak bisa kembali Wah kan rugi di kalian kan gitu ya terus buat player yang belum melakukan booknya ya tidak perlu ditiru fokus pada tim sendiri untuk melakukan push point di minigame Zero graffiti ya temennya itu aja buat menurut yang belum melakukan dan aku terima kasih banget ya buat temen-temen yang sudah aktif ngasih tahu di IG dan juga di di YouTube ya tentang caranya booknya terus metode apa namanya tidak perlu melakukan book ya nanti kan aku tampilin ada tulisan di bawah ada yang ngasih tahu tidak perlu melakukan book itu bagus sekali ya temennya terus juga ada yang jangan dicoba please itu bagus sekali rumahnya jadi intinya seperti itu ya buat teman-teman yang masih melakukan booknya pindah tim segera hentikan lakukan hal hal tersebut ya hentikan melakukan hal tersebut karena itu adalah tindakan ilegal yang bisa merusak sportivitas dalam bermain event Zero graffiti kalian enggak mau kan event Zero graffiti nanti dihilangkan gara-gara suka pindah-pindah tim enggak mau kan nah makanya jangan melakukan hal itu lagi ya jadi kita bermain seru aja push tim kesayangan kalian di awal enggak usah pindah-pindah tim gara-gara hadiah fokus saja ke tim kalian ya memang itu kembali ke kalian sendiri hak masing-masing cuman belajarlah bertanggung jawab atas apa yang kalian pilih di awal kalau sudah pilih tim volt sudah tim volt kalau kalian pilih tim flame sudah tim flame Oke Oke teman-teman ya mungkin aku di video kali ini sedikit banyak ngomong ya tapi disini buat demi kebaikan kita juga ya biar apa nanti kalau misalnya tahun depan yang terjadi kecurangan gini lagi nanti takutnya pihak PKXD akan meniadakan event Zero graffiti jangan sampai ya jangan sampai ya temannya ini adalah event tahunan yang kita tunggu-tunggu kalau misalnya kalian rusak kalian cederai seperti ini nanti takutnya ada evaluasi dari tim PKXD ya kita-kita juga yang enggak enak gitu ya teman-teman ya Oke deh teman-teman mungkin sampai di sini videonya ya kalau ada tambahan komentar silahkan di komentar dan kalau suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe Terima kasih Terima kasih